Oke, hari ini kita mau ke Masjid Al-Azhar dengan ke Sungai Nil Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Insya Allah, hari ini kita akan ke Masjid Al-Azhar Salah satu masjid tertua juga Masjid menjadi Qiblatnya para ilmuwan Bagaimana masjid ini banyak sejarahnya Karena masjid yang awalnya dibangun oleh seorang pengamaksian Sekarang ditukar oleh Shulahuddin Al-Ayubi tahun 1170 Menjadi pemahaman Sunni Masjidnya sangat indah Karena baru direnovasi oleh raja Saudi Masjid Masjid Yang di dalamnya terdapat jaman dulu ada sebuah madrasah Sebuah sekolah Yang sistemnya jaman dulu sistem di Qob Sekarang sudah modern Bagaimana sistem perkuliahan Kemudian Bukan hanya kuliah Agama saja Bahasa Arab Ada Tafsir Kemudian umumnya juga ada kedokteran Kemudian ada tijar Perdagangan Pertanian Bahkan sampai Sains Juga ada Oke Salah satu masjid Yang kita lihat Bagaimana Tiangnya Menaranya ada dua Sebagai simbol Satu mimbar Ada dua cabang Bahwa Al-Azhar ini Pernah mengalami Dua pemahaman Yaitu pemahaman Syiah Karena dibangun ketika jamannya Fatimiyah Kemudian Tiangnya Apa Surut yang kedua adalah Sunni Karena Setelah siah Ditutup oleh Sulhuddin Alayyubi Tahun 1170 Kemudian Sekarang menjadi pemahaman Sunni Atau Ahud Sunnah Wajama' Kemudian Di belakang Al-Azhar pun Ada Kuliah Al-Azhar Tapi Al-Azhar yang lama Yaitu Khusus agama Yang mau kuliah Khusus agama Yang laki-laki Tempatnya disini Itu Fakultas Khususuddin Syariah Dengan Loharabiyah Disini Tapi untuk yang Umum Kedokteran Kemudian Dentis Semua Di Al-Azhar yang baru Insya Allah Nanti kita ketatakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sebagai Sebagai Buah hati Sebagai Buah tangan Untuk dibawa ke Kampung Harman Masing-masing Ini salah satu tempat Selain ini Ada Galau Ada juga tempat Ada Jorji juga Nah kita boleh Kita masuk Ada tempatnya Baik itu tempat Kaos Segala macam Semua sudah ada Sudah kita masuk dulu Eh Masalah kita sudah sampai Masuk Nah disini Semua Souvenir-souvenir Khas Cairo Khas Mesir Semua ada Baik itu Yang datang dari Hurgada Dari Aswan Jadi Kalau jalan-jalan Di semua Mesir Untuk shopping Satu tempat Semua ada Harganya pun Harga sangat murah Subhanallah Ini salah satu Nanti kita bisa Wawancara Ke salah satu Penjaga tokonya Bagaimana Kalau ada Tamu yang datang Disini Bagaimana Komentar-komentar Bahkan sini ada Komentar-komentarnya juga Boleh kita lihat Ini komentar-komentar Dalam bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa India Nah kita lihat Nah ini Bahasa Malaysia juga ada Disini murah-murah Disini murah-murah Kemudian bahasa Cina juga ada Jadi semua Nah yang dari Sukabumi juga ada nih Recommended Disan Jadi sangat Berekomendasi sekali Tempat disini Karena disini Sangat murah-murah Kemudian Tidak perlu menawar Tidak perlu Harganya pun sudah murah Bahkan Kalau tamu-tamu yang datang kesini Menanyakan Bangsa Ini harganya betul tidak Murah atau tidak Subhanallah Mari kita lihat Semua harga harga Terima kasih Terima kasih Jadi kita lihat tempat yang ber Kulkas lima pound Tempelan 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 kulkas Lapan pound Gantugan kunti Lapan plus Tiga pound Lapan Lapan pound Oltopunir harga mora Harganya mora Lima plus Paun Topu Galal Harga pass Picks price Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah kita sampai di tempat Disertat Atau kaos-kaos di Mesir Ya kalau tadi Di tempat souvenir di Galal Atau di Georgi, kita sekarang khusus Apa, jubah Kemudian kaos-kaos tentang Mesir Dan kualitas Kawasnya sangat bagus Tidak, apa, kalau dibandingkan Dengan yang di pinggir-pinggir, kualitasnya jelek Sekali dipakai Langsung jadi tempat Langsung ke dapur Tapi disini bisa dipakai Sampai bertahun-tahun Inilah Alhamdulillah Di sini juga ada Salah satu penjaga tokonya juga Salah Isam Disini yang kaos khas Mesir Untuk Mustafa yang besar bos Dinama disini Kaos untuk 100.100 Katon Mesir Asli, bukan Cina Tibis Katon disini Yang warna tidak lontor Semua warna disini Sama-sama Untuk asli Bukan Cina Tibis Semua disini Kalau kualitas Tibis Dan murah Disini lebih mahal sedikit Bukan mahal-mahal sekali Maha sedikit Tapi kualitas bagus Warna tidak lontor Disini Mustafa Tawar Baniak Satu berais Untuk sama Mesir And belajar Studi disini So We help the student here Okay So welcome to Egypt And here in Cairo And Mustafa Stok Kamakasih Di sebelah kiri kita Ini Mu'us Islamiyah Atau Asrama Al-Azhar Untuk orang asing Untuk laki-laki Banin Di belakangnya Untuk Banat Jadi Apa Al-Azhar juga Memberikan Beasiswa Memberikan Bukan hanya Berbentuk uang Berbentuk tempat tinggal Asrama Dengan Pool makanan Itu khusus Yang mendapatkan Beasiswa Al-Azhar Subhanallah Al-Azhar Selain Di depan Asrama Al-Azhar Kita juga dekat dengan Maktabah Al-Azhar Kebetulan belum dibuka Insya Allah dalam Awal tahun Insya Allah kita bisa menikmati Perpustakaan Al-Azhar Yang baru Ini lah Disini Al-Azhar Maktabah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita sampai di Al-Azhar yang baru Ini lah Di dalamnya ada kuliah kedokteran Kuliah dentis Kuliah Pertagangan Pertanian Kemudian Ingenery Semua ada di dalam Yang umum Semua ada di dalam Kemudian di belakangnya ada kuliah banan Kuliah suci perbuan Alhamdulillah Semua nolong Inilah Bagaimana Al-Azhar hari ini Memperhatikan Bukan hanya agama saja Tampilitan Ilmu-ilmu Yang umum Assalamualaikum Selamat menikmati Yang banyak orang Yang banyak orang Banyak Mendidis Bukit ya Yang banyak orang Yang banyak orang Itu dikasih makannya Sama teman Mendidis Sama Naga Sama Naga Sama Loti Tapi dipakai coklat Terserah Terserah Naga Dan Jangan Terserah Ke Ketuk Ketuk Jadi Kom Gila Terima kasih. 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 Terima kasih.